Polres dan Nisub Ciamis melakukan uji coba pengaturan ganjil genap terhadap pengguna jalan di wilayah Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Hal itu sebagai bentuk penerapan kebijakan PPKM Level 3 dalam menangkap membatasi mobilitas kegiatan masyarakat perkotaan Ciamis. Kapolres Ciamis AKBP Wahyu Broto Narsono Adi menjelaskan pihaknya menerapkan uji coba ganjil genap ini sebagai salah satu bentuk menyadarkan masyarakat di masa pandemi untuk tidak terkumpul pada satu titik. Ini merupakan himbauan bagi masyarakat pengguna jalan wilayah perkotaan Ciamis sehingga diurai secara aturan yaitu ganjil genap. Untuk pelaksanaan aturan ganjil genap ini secara nomatif hukum harus ada peraturan daerahnya atau perda. Namun dari sisi kemanusiaan, pihaknya membantu Pemkap Ciamis dalam upaya penanganan COVID-19. Ada pun beberapa titik pelaksanaan aturan uji coba ganjil genap ini yang dilakukan Polres dan Nisub Ciamis itu meliputi Simpang Jalan Banagara serta perempatan Lampu Merah Kodim Ciamis. Warga yang berkendara dengan nomor ganjil atau genap dipisahkan dengan aman dan lancar pada area lalu lintas. Tujuan utamanya yaitu untuk mengatur mobilisasi masyarakat. Namun kembali lagi ke masyarakatnya sendiri karena Ciamis sudah relaksasi PPKM sehingga polisi dalam hal ini hanya membantu menghimbau supaya masyarakat tetap menjaga prokes. Untuk kegiatan ganjil genap ini pihaknya tidak menerapkan sanksi bagi warga pelanggar. Jadi hanya sebatas simbawan dan pihaknya berusaha menyadarkan masyarakat dan melaksanakan tugasnya mengatur memecah kerumunan. Rencananya kegiatan ganjil genap ini dilaksanakan sampai warga terbiasa dengan aturan tersebut. Untuk kedepannya tinggal membuat arah jalan untuk ganjil belok kiri dan untuk genap lurus atau belok kanan. Tanpa harus diarahkan masyarakat pun sudah harus mengerti. Kita adalah salah satu bentuk untuk menyadarkan masyarakat bahwa jangan terkumpul di satu area. Jadi salah satunya kita menghimbau proses ganjil genap ini. Memang kalau secara normatif hukum itu harus ada perda ya. Kita tidak ada perda ganjil genap itu. Namun kalau dari sisi kemanusiaan betulnya polisi ini sifatnya membantu menyadarkan masyarakat. Ayo kita coba pisahkan antara area lalu lintas masyarakat. Mana yang ganjil, mana yang genap. Supaya tidak terpusat satu detik. Mungkin aja besok yang ganjil ke kiri yang kenap ke kanan. Besok kita ubah lagi. Jadi biar enggak ini. Jadi intinya tujuan utama cuma satu. Dalam rangka kita mengatur mobilisasi masyarakat. Eli Suherli, Harapan Rakyat, Ciamis.